Penyiksaan seekor anjing yang diseret di jalan raya oleh pengemudi becak motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pecinta hewan langsung melaporkan kejadian ini ke polisi dan meminta pelaku segera ditangkap. Inilah video amatir saat seekor anjing diseret di jalan raya oleh pengemudi becak motor yang diketahui terjadi di jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Miris dengan penyiksaan itu, komunitas pecinta hewan langsung mendatangi Polres Tabos Makassar. Mereka tidak mentolerir kejadian itu, lantaran cukup sadis dan bisa menyebabkan kematian. Komunitas pecinta hewan meminta agar polisi segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal penyiksaan hewan, guna memberikan efek jera. Sementara itu, polisi akan menyelidiki video viral ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan memeriksa lokasi termasuk mempelajari video amatir yang beredar. Alasannya sangat jelas bahwa kami jadi aliansi peduli hewan Indonesia, tidak mentoleransi adanya sebuah tindakan kekejaman, kekerasan maupun penyelagunaan terhadap hewan apapun. Ya, pengalian binatang, karena ini memang sadis ya, kita sendiri melihat itu kasihan binatang di tari-tari seperti itu. Dan sementara ini, pihak polisi sementara melakukan pendidikan, kapan waktunya? Tapi kalau tempat kerennya, kalau kita lihat di video itu, sekitar jalan karting. Karena itu terlihat ada gedung pengadilan negeri Makassar di situ, cuma waktunya kita belum tahu. Dan siapa korbannya, pemiliknya, kita di mentara menunggu juga kalau ada yang, ada pemilik yang mengadukan langsung ke pihak kepolisian supaya kita proses. Video penyiksaan anjing ini viral di media sosial dan mendapat kecaman tidak hanya dari komunitas pecinta hewan, menandangkan dari berbagai kalangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.